Nah, ini 4 hari jelangan turnamen Indonesian Championship General Sudirman Cup, sejumlah klub terus bersiap. Dan ada beberapa pemain baru ditarik untuk menambah kekuatan. Jelang Indonesian Championship General Sudirman Cup yang akan kick off 10 November mendatang, klub-klub peserta terus meningkatkan kekuatannya. Selain berlatih, mereka juga menarik pemain baru untuk mendongkrak kekuatan tim. Juara ketiga, Piala Presiden Arema merekrut Esteban Fiskara untuk menambah daya gedor. Sebelumnya, tim berjuluk Singaedan telah kehilangan Morimakan Koita dan Lansinkoni, yang kembali ke klub asalnya serta Fabiano Beltran yang kembali ke kampung halaman. Sementara klub asal Samarinda Pusamania Borneo FC juga menarik beberapa pemain baru untuk menghadapi Gentral Sudirman Cup. Sutan Sama, Sandi Sute, Agung Prasetyo, dan Rizky Fora akan memperkuat tim berjuluk Pesur Etam ini. Sementara untuk slot pemain asing, Borneo FC memboyong pemain asal Makedonia Goran Gancev, dan juga Herman Zumafo Evandi yang dipinjam dari Gresik United. Klub Ibu Kota Persija Jakarta resmi mendatangkan mantan pemain Kelantan FA dan Persebaya, Emmanuel Paco Kemonyi. Paco telah bergabung bersama rekannya dalam pemusatan latihan Persija di Batu, Jawa Timur. Namun Persija kehilangan Leonard Tupamahu yang sebelumnya sempat ikut berlatih. Pemain bertahan asal Maluku itu memutuskan bergabung dengan Persipasi Bandung Raya dalam turnamen ini. Oke, ini Persija selain mendatangkan Firmoni, Maman Abdul Rahman, Muhammad Robi juga berhasil mendatangkan Deddy Hartono ini winger asal Barito Putra yang kemarin sempat memperkuat ke ISL ya. Kemudian setelah kehilangan siapa tadi? Tupamahu ya yang membela PBR, kemudian ada pemain lagi yang arus hijrah, yaitu Asep Suhender. Asep Suhender itu produser kita ya. Ini adik Suhendra yang akhirnya hengkau ke Gresik United. Ini ada tenaga baru juga nih sebenarnya. Nah kalau dari Persip sebaliknya ya, mereka sekarang so far sudah confirm hanya 11 pemain aja gitu. Dan ya mungkin kita lihat dari kekuatan dari turnamen-turnamen sebelumnya, banyak ekspektasi juga untuk mereka. So we'll see how it goes. Apalagi Zulham Zaman resmi membuat Persipasi dan tidak akan membuat Persipasi sendiri ya.